Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Joby dan bahwa masalah Taiwan perlu ditangani dengan benar untuk menghindari dampak negatif pada hubungan China dan Amerika Serikat. Beijing mengatakan bahwa Taiwan adalah masalah paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan Washington, sebagaimana dilansir itar Sabtu 19 Maret 2022. China selalu menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk ditarik kembali dengan paksa jika perlu. Di sisi lain, Washington tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei, tetapi merupakan pendukung internasional terpenting dan pemasuk senjata utama untuk Taiwan. Beberapa individu di Amerika Serikat mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan pro kemerdekaan di Taiwan, dan itu sangat berbahaya, kata Xi kepada bidan melalui panggilan video. Jika masalah Taiwan tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak subversif pada hubungan kedua negara atau Tursi. Kami berharap pihak Amerika Serikat akan memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah ini, ujar Xi kepada bidan. Xi juga mengatakan kepada bidan bahwa perang di Ukraina harus diakhiri sesegera mungkin, menurut media pemerintah China. Dia menambahkan semua pihak harus bersama-sama mendukung dialog Rusia-Ukraina, sementara Amerika Serikat dan NATO juga harus melakukan pembicaraan dengan Rusia untuk memecahkan inti krisis Ukraina. Pada Jumat, kapal induk China Shandong berlayar melalui selat Taiwan dan dibayangi oleh kapal perusahaan Amerika Serikat pada Jumat 18 Maret 2022. Jumat, kapal induk China